Sound system itu ya secara utuh itu sebenarnya adalah menganut hukum resonansi. Spool atau kumparan yang ada di dalam itu kalau tidak putus hangus. Dia merupakan sebuah gunung, puncak daripada sebuah gelombang amplitude. Ada dua orang di depan saya nih yang satu ingin mengasih uang 5 ribu kepada saya. Saya mau ambil ternyata yang satunya menarik lagi gitu. Artinya hasilnya apa? Hasilnya ya sama saja saya tidak diberi uang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya teman-teman dimanapun berada. Yang tentunya terima kasih dulu masih setia bersama kami di Aji Permana Official. Sajian channel yang pada kesempatan ini kita masih membahas tentang memahami hal-hal kecil tentang audio. Yang saya berharap mudah-mudahan ya teman-teman semuanya yang mungkin masih awam dengan audio. Bisa faham, bisa mengerti. Seluk beluk dasar-dasar daripada sebuah audio. Baik, kali ini kita akan membicarakan tentang memahami sistem kerja speker. Speker ini adalah sebagai corong ya. Sebagai hasil akhir daripada sebuah sound system. Bagaimana sebuah sound system itu bisa dikatakan baik atau tidak. Itu hasilnya nanti akan ditampilkan oleh speker. Sehingga speker ini tidak bisa dianggap remeh ya. Salah pemakaian, salah pemilihan tentu akan berakibat. Bisa fatal, bisa juga tidak. Paling tidak ya. Secara bunyi atau suara output yang dihasilkan tidak maksimal. Tidak sesuai dengan apa yang dihendaki. Baik, teman-teman semuanya bahwa memilih speker ini memang sesuatu yang rada-rada. Kalau dikatakan ngeri-ngeri sedap juga sih bisa ya. Tapi enak-enak sedap gitu aja lah ya. Gampang sebenarnya tapi agak susah. Di dalam instalasi sebuah speker inilah kadang-kadang kita masih banyak yang salah memahami. Salah mengerti. Hal ini dikarenakan pada dasarnya bahwa kita belum memahami cara pemasangan dan penyesuaian speker itu sendiri. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa sebenarnya sound system itu ya secara utuh itu sebenarnya adalah menganut hukum resonansi. Sebuah benda berbunyi diakibatkan oleh benda lain yang berbunyi. Itu bunyi hukum resonansi. Lott speker sebagai hasil output daripada sebuah rangkaian sound system. Dia merupakan perresonansi ya dari sumber suara. Mic ini sendiri adalah benda yang menjadi sumber suara. Nanti akan diteruskan sampai ke speker. Dengan hasil yang lebih kuat, lebih besar. Jadi kalau saya ngomong A, dia juga ngomong A dengan waktu yang hampir bersamaan. Artinya bahwa di sini terjadi resonansi suara. Saya bicara di sini, dia speker juga ikut bicara sesuai dengan apa yang saya omongkan. Kita tahu bahwa mic khususnya mic dinamik seperti ini, ini terdiri atas kumparan. Speker juga demikian gitu ya. Sama sistemnya juga kumparan. Di sini fungsinya kumparan tersebut menangkap bunyi. Di sana, di speker, dia fungsinya untuk melepaskan bunyi. Hasil penerapan daripada sebuah hukum resonansi. Speker ini merupakan benda yang terdiri atas beberapa elemen ya. Magnet, kumparan, dan membran. Speker sebagai sebuah pintu keluar. Arus yang dihasilkan oleh power amplifier, dia akan berfungsi secara maksimal apabila sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Nah, di sinilah yang kadang-kadang terjadi kita tidak memperhitungkan atau memposisikan bagaimana speker yang semestinya pada power amplifier yang seharusnya. Berikutnya yang harus diperhatikan dalam sebuah pemasangan speker, kita harus benar-benar tepat memposisikan pase aliran arus yang ada pada speker. Karena dia merupakan kumparan yang berinteraksi dengan medan, magnet. Maka dia memiliki dua kutub. Dua kutub inilah yang menjadi petunjuk pase yang kita pasang di situ. Jadi dia punya kutub plus dan juga kutub minus. Kedua kutub ini kalau kita salah dalam pemasangannya akan mempengaruhi terhadap bunyi yang dihasilkan. Ada yang berkata bahwa saya memasang kadang salah gitu. Plus ke min, min ke plus. Tapi tuh pengaruhnya tidak ada. Memang ya sepintas keterbalikan fase ini tidak cukup signifikan untuk kita mendengarkan perubahan bunyi yang terjadi. Apalagi kalau misalnya amplifier atau power yang digunakan itu adalah jenis mono. Itu tidak akan terasa ya. Mau kebalik kek, mau bener kek ya. Tetap bunyinya seperti itu. Seakan-akan seperti itu gitu ya. Padahal sangat berbeda di dalam hukum elektronikanya ataupun juga terhadap pergerakan daripada memberan speker itu sendiri. Teman-teman bahwa setiap kali power amplifier itu mengeluarkan bunyi, katakanlah dek gitu ya. Maka speker itu idealnya dia akan bergerak ke depan. Mendorong memberan itu ke depan. Karena kumparan yang ada di dalam begitu bunyi dek dia akan meloncat ke depan. Kalau ini dipasang secara benar. Kalau dia terbalik maka dia akan mengarah ke belakang. Walaupun mungkin ya dari hasil yang kita dengar sama, hampir sama. Tetapi dalam prosesnya dia sangat berbeda terhadap terutama speker itu sendiri. Nah yang jadi pertanyaan apakah ini punya dampak kita? Kalau dalam jangka waktu yang pendek ya mungkin dia tidak akan berdampak. Tetapi dalam jangka waktu yang lama apabila itu dipasang terus-menerus secara terbalik pasti akan berdampak terhadap spool kumparan yang ada di dalam. Dampaknya di mana? Saya katakan tadi begitu dia berbunyi. Semestinya spool kumparan itu dia bergerak ke depan. Mendorong memberan ke arah luar. Tetapi kalau kita terbalik dia terdorong ke dalam. Ini tentu akan berbeda. Ketika dia bergerak ke depan dia akan bebas. Dia akan leluasa. Tetapi ketika dia bergerak ke belakang. Maka kumparan yang ada di dalam akan tertumbuk kepada elemen magnet yang ada di belakang. Dia akan tertahan oleh elemen besi dan magnet yang ada di belakang. Karena tertahan inilah dia tidak leluasa bergerak. Apalagi bunyi itu semakin keras. Lonjakan amplitudinya cukup tinggi ya. Maka dia akan berada di situ. Dan inilah biasanya yang bisa menimbulkan spool atau kumparan yang ada di dalam itu. Kalau tidak putus hangus. Jadi kalau kita menimbang resiko bahwa speaker itu hangus. Itu lebih berisiko kepada speaker yang pasennya terbalik. Daripada yang benar gitu. Kalau benar ya jarang hangus. Dalam kondisi power amplifier itu stereo. Seperti yang kita ketahui bahwa stereo itu dia punya susunan nada serta parameter amplitude pergerakan yang berbeda. Apalagi kalau musik misalnya. Itu memang membedakan komposisi bunyi yang ada di kiri dan bunyi yang ada di kanan. Ibarat orang menari itu antara speaker kiri dan speaker kanan itu dia tidak sama itu pergerakan tariknya tidak sama gitu. Bagaimana kalau kasus yang sama terjadi? Terbalik pasenya kita memasang. Nah tentunya di dalam speaker stereo ini kasus terbalik itu kita bisa bedakan menjadi dua. Pertama terbalik keduanya yang kedua terbalik cuman sebelahnya gitu. Nah kalau misalnya dia terbalik keduanya ya kasusnya sama saja seperti yang mono tadi ya. Dari segi bunyi tidak akan banyak terjadi perubahan. Artinya bahwa kalau speaker itu terbalik. Baik itu yang mono atau stereo terbalik total gitu ya. Yang mono dia memang terbalik yang stereo kiri dan kanannya sama-sama terbalik gitu. Dari segi bunyi dia tidak akan berpengaruh. Tetap sama persis ya. Cuman nanti pengaruhnya sekali lagi seperti yang kita bahas pada yang mono tadi. Adalah apabila power amplifier itu disetel dalam posisi maksimal gitu ya. Baru nanti dia akan terkena pengaruhnya disitu. Speaker cepat panas dan akhirnya terbakar gitu. Untuk kasus yang terbalik sebelah saja gitu. Nah ini yang unik nih ya. Yang disini yang dikiri mungkin benar ya. Plus ke plus, min ke min gitu. Tapi yang di kanan dia terbalik gitu ya. Yang semestinya min ke plus, yang plus ke min gitu. Apa juga pengaruhnya terjadi bila terbalik sebelah ini? Ini dinamakan dengan istilah import ya. Satu channel sebelah ter-import. Import ini terbalik. Jadi kalau di dalam diagram sebuah grafik audio dia akan terbalik. Yang semestinya puncaknya ke atas. Di dalam amplitude yang paling atas atau paling besar dia merupakan sebuah gunung. Puncak daripada sebuah gelombang amplitude. Suara yang paling rendah dia merupakan lembah. Kalau dia suara stereo dia tentu mempunyai dua grafik seperti ini. Kalau dia benar pemasangannya pasoknya plus ke plus, min ke min sesuai keduanya. Baik kiri ataupun kanan. Maka dia akan bergerak secara bersama-sama. Jadi kalau kiri dia ke atas mencapai puncak gunungnya maka kanan pun demikian. Ini kalau kita benar memasangnya. Jadi dia seiring selaras ya. Sama-sama naik sama-sama turun sama-sama. Nah kalau salah satunya terbalik pasenya gitu. Maka nanti akan terjadi perbedaan. Dimana yang satu naik yang satu turun ke lembah. Yang satu naik ke gunung, yang satu turun ke lembah. Perbedaan ini nanti akan terjadi kita bisa lihat pada speker gitu. Di kiri dan kanan. Speker yang benar. Misalnya di kiri tadi sudah benar pemasangannya ya. Dia akan meloncat ke depan. Begitu ada bunyi yang disilikan seperti. Dia ke depan. Sementara yang salah yang terbalik tadi dia akan mundur gitu. Jadi berlawanan. Nah inilah nanti yang akan mempengaruhi terhadap bunyi itu. Idealnya seperti yang saya katakan tadi bahwa. Sebuah sound system yang stereo kiri dan kanan. Yang pas. Yang kalau sesuai dengan pasenya. Dia akan maju bersama-sama. Dan mundur bersama-sama. Sehingga penekanan terhadap udara di sekitar itu. Dia akan lebih kuat. Jadi kalau kita berdiri di depan speker gitu ya. Kita berdiri di depan sebuah sound system. Dengan speker yang ya besar gitu. Wattnya juga besar. Kekuatan besar. Terasa dada kita itu bergetar. Itu menandakan kekuatan. Kalau dia dipasang secara stereo. Artinya ada dua orang yang mendorong kita. Bayangkan kalau dua orang bersama-sama mendorong kita. Itu akan sangat terasa sekali. Tetapi apabila dia terbalik salah satunya. Sama persis diibaratkan yang satu mendorong kita. Yang satu menarik kita gitu. Nah jadi disitu ada perbedaan 180 derajat jadinya ya. Terjadilah kontradiksi antara suara kiri dan kanan. Karena tidak selaras tidak seimbang seperti itu ya. Apalagi tidak selarasnya ini memang betul-betul berlawanan. Sehingga bunyi yang kita dengarkan itu akan terasa sangat berbeda. Akan terjadi perebutan ya. Semacam perebutan. Ruang antara kiri dan kanan. Bisa dibayangkan. Karena dia tidak selaras. Yang satu maju. Yang satu mundur. Maka tidak akan terjadi pemompaan terhadap udara yang ada di sekitar kita ini. Udara yang ada di sekitar sound system itu kacau. Karena dia tidak bergerak secara bersama-sama gitu. Kalau seandainya kalau kiri dan kanan itu sama-sama dia. Begitu tek maju ke depan. Dia artinya mendorong udara yang ada di depan. Jadi yang kanan mendorong. Yang kiri mendorong. Itu akan menimbulkan double impact yang luar biasa terhadap kita. Sehingga bunyinya pun akan terasa kuat gitu. Tapi begitu yang satu maju. Yang satu mundur. Yang satu ini mau menyampaikan suara. Yang satunya menarik gitu. Terjadilah menarik suara di situ. Sehingga kalau kita analogikan kembali dengan sebuah diagram suara. Yang satu naik ke atas ke puncak gunung. Yang satu turun sampai ke lembah. Ke dasar lembah. Apabila suara ini digabungkan. Maka dia akan saling menetralisir. Itulah kenapa sehingga menyebabkan suaranya yang dihasilkan tidak bagus. Saya analogikan seperti ini dah. Ada dua orang di depan saya. Nih dua speaker nih. Orang yang maksudnya. Dianalogikan sebagai orang. Yang satu ingin mengasih uang 5 ribu kepada saya. Saya mau ambil. Ternyata yang satunya menarik lagi gitu. Artinya hasilnya apa? Hasilnya ya sama saja saya tidak diberi uang gitu. Jadi semestinya bunyi itu. Bagus ketelinga saya. Tapi yang satu menarik lagi gitu. Sehingga bunyi yang kita dengarkan itu tidak akan bagus. Yang semestinya terjadi lompatan amplitude yang kuat. Eh malah jadi saling merendahkan gitu. Punya musuh dalam selimut seperti itu ya. Sehingga bunyinya menjadi tidak baik. Ini dalam kasus pemasangan speaker yang terbalik salah satunya. Di dalam sistem stereo. Nah jadi perbedaan terbaliknya pase untuk speaker ini. Kalau dia dalam speaker mono. Dia akan tidak berpengaruh ya terhadap bunyi. Tetapi dia akan sangat berpengaruh. Apabila dalam tata suara stereo. Terhadap bunyinya. Kalau terhadap si speaker-nya sendiri. Terhadap fisiknya. Dia sama-sama berpengaruh ya. Apalagi kalau kita mau lebih jilip. Melihat ke speaker gitu. Kiri dan kanan gitu. Kita lihat. Kok tidak selaras gitu gerakannya. Yang satu maju. Yang satu mundur. Wah itu kebalik. Tetapi ya sekali lagi bahwa bagi mereka yang jilip. Terbaliknya pase atau impuls. Signal yang masuk ke speaker itu. Itu akan sangat terdengar sekali. Akan sangat berpengaruh sekali terhadap. Daya daripada speaker itu sendiri yang sampai ke telinga. Bunyinya akan berubah. Tapi kalau Anda ingin memastikan. Lihat saja speaker-nya. Apabila dia bergerak berlawanan arah. Berarti dia terbalik salah satunya. Nah apalagi kalau speaker itu. Misalnya kita memakai dengan sistem stereo. Dalam satu box. Wah itu lebih parah lagi nanti bunyinya. Dalam satu box misalnya. Di dalam satu box speaker. Kita memakai dua speaker disitu. Namun disana kita pisah menjadi L dan R gitu. Ini malah kacau lagi bunyinya. Justru dia akan berebut tekanan udara yang ada di dalam. Dia akan berebut. Semestinya kedua-duanya memompak keluar. Ternyata yang satu menarik. Jadi intinya sekali lagi. Bahwa kita harus hati-hati dalam pemasangan speaker. Terutama bagi mereka yang masih menyambungkan speaker itu. Ke out amplifier. Menggunakan cara manual dengan melilit dan pakai skrup. Tapi bagi teman-teman yang sudah punya jack. Tidak akan tertukar lagi. Kecuali saat menyodelnya tertukar. Jadi memang ini yang harus diperhatikan. Bahwa speaker itu tidak boleh tertukar fasenya. Ada juga teman-teman yang bilang sekali lagi. Kalau mau tertukar, tukarlah semuanya. Jadi kalau yang satu kebalik-balik semuanya. Bunyinya tidak akan berpengaruh ya. Benar. Bunyi secara bunyi tidak akan terpengaruh. Tetapi kondisi fisiknya lama-kelamaan akan terpengaruh. Itu untuk speaker-nya. Baik teman-teman semuanya. Itu dulu ya. Pembicaraan kita tentang speaker. Nah pada episode berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung komposisi speaker yang kita gunakan. Jumlah speaker dengan daya yang ada pada power amplifier. Nah untuk hal ini nanti kita akan membahas secara lebih mendalam pada episode berikutnya. Jangan kemana-mana tetap di Ajeberman Ophesha. Yang belum subscribe mohon di subscribe. Dan saya berharap bahwa mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Untuk menginformasikan hal-hal kecil. Hal-hal yang mendasar dalam sebuah audio. Seolah khilap saya mohon maaf. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.